Briptu SIW anggota Densus 88AT heboh jadi perbincangan publik lantaran dilaporkan sang istri diduga berselingkuh hingga lakukan aborsi. Hal ini diketahui dalam unggahan TikTok Addir CK20 yang menceritakan kisah perselingkuhan sang suami dengan tiga wanita. Mulai dari seorang wanita yang disebutnya bekerja sebagai LC, wanita yang sudah punya dua anak dan satu wanita lagi yang berprofesi sebagai customer service atau CS di sebuah bank. Bahkan saat berselingkuh dengan LC, Bayangkari ini belak-belakan menyebut selingkuhan suaminya itu sampai tega melakukan tindakan aborsi. Hal ini dibuktikan dengan postingannya LP yang ditujukan ke suaminya. Tak tanggung-tanggung, Bayangkari ini mengadu ke propampori atau beberapa laporan yang ditujukan ke suaminya. Selain itu, dia juga turut memposting sejumlah chat yang disebutnya sebagai bukti perselingkuhan suaminya dengan sejumlah wanita untuk memperkuat hal yang diviralkannya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.